Aku telah menelantarkannya Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupu Setelah kedatangan Sakawuni hatinya begitu gelisah Ia ingin mengatakan jika ia adalah ibu dari Sakawuni Akan tetapi ia tidak berani karena selama ini ia telah menelantarkan Sakawuni Sementara itu Sakawuni yang bertujuan ke Bukit Panampihan Membawa Arya Kamandanu untuk diobati Mereka berdua bermalam di tengah hutan Karena memang mereka hanya menuntun kuda saja Sementara Sakawuni sendiri berjalan kaki Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama Ketimbang Sakawuni pergi ke Bukit Panampihan sendirian Sakawuni dan Arya Kamandanu bermalam di tengah hutan Sakawuni menghidupkan api untuk mengusir nyamuk Dan juga untuk menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya angin malam di tengah hutan Dan setelah itu barulah Sakawuni dan Arya Kamandanu tertidur Sementara itu Ayu Pupu atau Dewi Tunjung Biru masih terus merasa gelisah Ia berjalan ke sana kemari Menunggu datangnya Sakawuni membawa Arya Kamandanu Arya Kamandanu merasa senang dirinya telah sampai di tempat yang dituju Karena jika mereka masih berjalan seharian lagi Kemungkinan Arya Kamandanu sudah tidak kuat lagi Sakawuni kemudian mengaturkan sembah kepada Dewi Tunjung Biru Menyambut kedatangan Sakawuni Sakawuni kemudian menuntun Arya Kamandanu Menuju rumah dari Dewi Tunjung Biru Kamu menyadari betapa besarnya pengorbanan gadis di sampingmu itu Untuk menyelamatkan jiwamu? Tentu Dewi Bahkan beberapa kali saya telah berhutang nyawa kepadanya Dewi Tunjung Biru tampaknya kurang senang kepada Arya Kamandanu Karena memang dia memiliki kisah perih di masa lalunya terhadap laki-laki Dewi Tunjung Biru khawatir jika suatu saat nanti Arya Kamandanu mengecewakan Sakawuni yang memang putrinya Dia akan menganggap bahwa wanita itu tergila-gila kepadanya Lalu dengan tega dia berbuat seenaknya Bahkan menyanyiakan wanita yang baik hati itu Dewi Tunjung Biru bisa melihat jika Sakawuni sangat mencintai Arya Kamandanu Dan itu Dewi Tunjung Biru takut kalau-kalau Arya Kamandanu hanya memanfaatkan Sakawuni saja Dan setelah Sakawuni begitu banyak berkorban Tiba-tiba saja Arya Kamandanu meninggalkan Sakawuni begitu saja Kelihatannya dia anak yang jujur Sinar matanya lurus Saya tidak mau Sakawuni akan mengalami kekecewaan seperti yang kualami